Intro Halo Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 diantaranya. Sebuah rumah di kelurahan lelawan timur kecamatan negara Jombrana, Ludes terbakar. Intro Ratusan pengendara mendapat sanksi tilak manual oleh petugas Satlantas Pores Taden Pasar. Intro Mencicipi bumbu beras merah bumbu rempah di sebuah warung di Jatiluwi, Tamanan. Intro Sebuah rumah di kelurahan lelawan timur kecamatan negara Jombrana, Ludes terbakar pada hari Senin kemarin. Empat mobil pemadam kebakaran kemudian diterjunkan ke lokasi kejadian. Petugas berhasil memadamkan kobaran api setelah berjuang selama satu setengah jam lebih. Menurut keterangan penghuni rumah, percikan api diduga berasal dari bagian atap. Api kemudian membesar dan menjalar ke seluruh bagian rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jombrana. Puluhan hektare tanaman padi di kecamatan Solat Karangasem diserang hama, kresek, dan tikus. Dua hama ini menyerang secara bersamaan dan merepotkan para petani. Tanaman padi yang diserang hama kresek akan menguning dan mati. Petugas dinas pertanian diterjunkan untuk membantu petani melakukan penyemprotan insektisida. Itu ada laporan dari Subak Selat. Saya bersama bidang bencana, sama koordinator PPL kecamatan dan staff-staff disana penyuluh, langsung turun ke lapangan. Kita langsung dengan masyarakat, dengan subaknya disana, hilang subak dan masyarakat melakukan penyemprotan. Jadi dari 25 hektare yang terserang kresek ya, sekitar 7 hektare itu yang memang agak cukup parah. Itu yang kita kemarin langsung berikan penyemprotan. Yang lain nanti masyarakat secara mandiri melakukan. Kemudian untuk serangan tikus 10 hektare kita juga seserganya, karena kita juga sudah berikan obat kepada mereka untuk memasmi tikus, mudah-mudahanlah padi tidak dalam kondisi parah. Jadi bisa berproduksi itu harapan kita dan untuk dipantau terus oleh teman-teman di lapangan. 7 hektare lahan padi saat ini sudah terhancam gagal panen. Upaya pencegahan akan terus dilakukan di lahan padi yang diserang haba. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Harga beras kualitas sedang dan polos di Karangasem turun dalam beberapa hari terakhir. Banyaknya pasokan dan tibanya musim panen menjadi salah satu penyebab turunnya harga beras. Harga beras polos atau tanpa merek turun dari Rp295.000 menjadi Rp290.000 per karung. Isi 25 kg. Beras samudranya sekarang sudah turun dari Rp310.000, sekarang bisa jual Rp300.000. Beras polosnya dulu Rp295.000, sekarang bisa Rp290.000 jualnya. Sejak kapan mulai turun? Sudah ada mungkin semingguan. Kalau turunnya rata-rata berapa Rp10.000-Rp5.000 per karung? Kalau per kilonya berapa? Kalau saya ngecernya Rp12.500.000 per pulos. Sementara untuk beras kualitas sedang turun dari Rp310.000 menjadi Rp300.000 per karung isi 25 kg. Sedangkan harga beras kualitas premium turun dari Rp12.600 menjadi Rp12.300 per kilogram. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Terima kasih telah menonton!